Anies kan kemarin soal ke rumah Habib Rizik, itu setelah dideklarasikan oleh Nasdem sebagai capresi. Pemimpin siapapun, calon pemimpin siapapun harus berkomunikasi dengan siapapun. Habib Rizik, Habib-Habib yang lain, atau preman, atau harus ditegati. Apalagi Habib Rizik, keturunan Nabi. Jadi, saya kata ini dapat fitnah baru lagi soal kami lagi, tapi tidak itu semua. Jadi, saya tegaskan melalui forum ini, saya berterima kasih Habib Rizik berkenan, memberikan kesempatan silaturahmi. Tak masalah, Anies Baswedan kembali mesra sama Habib Rizik. Elit Nasdem, preman saja harus didekati. Sudah turun dari jabatannya, kini Anies Baswedan mulai bermanuver dan melakukan tamasya menjelang Pilpres 2024. Kali ini, dirinya diketahui telah menemui ex imam besar front pembela Islam, Habib Rizik Sihab, di Petamburan Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut sendiri menjadi perhatian, karena terjadi setelah dirinya menjadi calon presiden dari partai Nasdem. Lantas, apakah Anies izin kepada ketua umum Nasdem, Surya Paloh, saat bertemu Habib Rizik Sihab? Ketua DPP Nasdem, Effendi Khoyri atau Gus Choi, menyatakan, Anies Baswedan tidak perlu izin terlebih dahulu kepada Surya Paloh. Nasdem punya visi, wawasan, energi positif, dan keikhlasan. Pemimpin siapapun harus berkomunikasi dengan siapapun, punya cap apapun, identitas apapun, konotasi apapun, dan persepsi apapun. Semuanya WNI harus didekati. Ujar Gus Choi dikutip dari tayangan ngompol jpnn.com, hari Rabu 19 Oktober 2022. Dia menyebut Anies boleh saja bertemu dengan Habib lain, tidak hanya kepada Rizik Sihab. Reman atau siapapun harus didekati, apalagi Habib Rizik keturunan Nabi. Anies Muslim, Habib Rizik keturunan Nabi, lanjutnya. Namun, Gus Choi mengaku tidak tahu apa isi pertemuan tersebut. Dia menyebutkan Anies hanya menghadiri undangan pernikahan anak Habib Rizik Sihab. Undangan itu wajib dihadiri, apalagi sebelumnya Habib Rizik Sihab pendukung Anies, dan keduanya berkawan. Anies dosa besar kalau tidak menghadiri undangan Habib Rizik Sihab, ucapnya. Anies sedang menjalankan syariat agamanya. Agama lain tidak boleh ikut campur, apalagi bernada negatif terhadap kehadiran Anies kepada undangan Habib Rizik Sihab. Pungkas Gus Choi Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.